Alright, gue Haji Pulung dan hari ini kita lanjut Forza Horizon 5 dulu gitu temen-temen ya Sebelum ya requestnya Need for Speed Payback ya sabar dulu udah gue kantongin gitu ya Mungkin besok, mungkin besok ya Jadi Forza dulu karena waktunya gue takut mepet gitu kan Karena gue sambil nyelesain weekly-nya itu temen-temen weekly playlist-nya Makanya Forza gue duluin dulu deh sebelum nanti kita balik ke payback ya Sabar dulu gitu Saat ini temen-temen ya saat ini Detik ini Apa sih lu Haji Pulung? Nah ya akhirnya gue udah bisa unlockin si car ini temen-temen si mobil ini Secukupan lah ya Cukupan, cukupan 962 CR nih temen-temen Ini by the way mobil apa? Saya tidak tahu gitu Saya tidak tahu sama sekali Makanya hari ini kita dapetin aja mobilnya Abis itu kita cobain ya By the way ini kayaknya lanjut story atau gimana gue nggak tahu Karena ini udah unlock gitu ya temen-temen Makanya kita langsung aja gitu Oke Oh iya ini mobil apa nih? Oh keren banget ya Gold edition temen-temen ya Oke Ya langsung aja Expert rank temen-temen Jadi ini kayaknya emang harus set expert Tapi nggak tahu Harus ngapain gitu Gue nggak disuruh mil mobil ya Please Ya sebelum lanjut videonya Jangan lupa di like dulu Jangan lupa di share Sekali lagi Bantuin gue share video Biar makin banyak nonton Gitu Loading lama temen-temen nih Eh tinggal ngudut lah pastinya Loading lama Masih baru gitu ya Oh buatlah ya lah Oh iya Nah kan baru mau ngomong Shupan 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 temen-temen 3,3 liter twin turbo charge Temen-temen Shupan ya Shupan Namanya Shupan temen-temen Coba kita lihat Interior Oh Interior Wess RWD temen-temen Sumpah Susah mobilnya Le Mans Iya seralulah Oh kali ini sama si Alejandra temen-temen ya Namanya si Alejandra Mobilnya RWD temen-temen Stoknya Dan Menurut gue Ini RWD yang susah dikendalikan Menurut saya Hmm Loading lagi nuh Jalan Sedikit temen-temen Loading lagi nuh Kayak begitu gitu Wastaga Makanya gue itu Kalo Nih saran Buat kalian yang main-main game racing Gitu ya Sediain kopi Samping gitu Uduh juga jangan lupa gitu ya Hmm Future Legend Gundulmu Future Legend Ngomong Rami nya Enak banget ya Rami Kayak airnya Kayak enak banget ya Oh dia pake twin mill Temen-temen Oke Oke Buset Ini susah RWD nya Sumpah Buset Tret-tret Lu Ramiro Temen-temen Ada Ramiro Kan Mi Astaga Dia gak mau minggir dong Astaga Astaga Wah Super duper RWD Temen-temen ya Sumpah Ini susah banget RWD nya Asli Serius You don't want to be left behind You don't want to be left behind Gundulmu Sabar Sabar Eh sabar Sabar Rami The god of Tikungan Ngamur sih Tapi itu temen-temen Itu Itu Ada yang ngamur sih Buset dia Tereak-tereak Temen-temen Sumpah Sumpah Nah ini RWD nya Susah banget Dikendaliin Jadi Ini harus Harus banget sih Swap AWD Temen-temen ya Ini gila sih Susah sih Sudah berasa Jaman-jaman Forza Horizon 4 RWD nya kayak gini semua Kayak begini Pain banget gitu ya Paling enak sih Pake Stick sih temen-temen Kalo mobil-mobil RWD ya Karena Buat ngendaliin throttle nya Buat ngendaliin gas nya Kayak begitu Iya gue gak nyimak Apa yang diomongin mereka Karena gak terlalu Ehm Penting gitu Gak gue simak Emang sengaja Bodoh gitu kan Apa gitu coba Streamer temen-temen ya Kebetulan ya Streamer Makanya ini lagi Live streaming juga Asik Wih Lalu Susah banget Mobilnya dikendaliin Asli Wih Untung lu Tiga star gue Gila susah banget Temen-temen Sumpah Istimewa Yoi Satu Dua Tiga Iya Bintang Tiga Arrive In Dua Menit 21 Detik Temen-temen Yoi Dan Yaudah Gitu doang Dapetnya cuman Mobil ini doang Temen-temen Oke temen-temen Jadi Muncul lagi Eventnya Yang Pasti ya Dan License gue sekarang Udah di expert nih Temen-temen Jadi Rookie Pro Expert Elite Dan Legend Kita lihat Intip-intip dulu ya Temen-temen Di expert rank Intip doang Ini mobil apa Yang dihadiahin Ini ada Hot Wheels Copo Camaro Temen-temen Gue mau Gue mau Terus ada lagi Two Jets Temen-temen Yoi Ada Hot Wheels Two Jets Ini di Forza Horizon 4 Juga ada Ford Mustang Hot Wheels Temen-temen Yoi Ini salah satu mobil Favorit gue buat drifting Dan ada Suba U WRX STI ARX Super K Itu kok Belum pernah denger saya Terus ada Si U Back To Apa ya Ini namanya Ini mobil hero Yang gue kepengen Review Temen-temen ya Akhirnya Unlocknya Di expert rank Temen-temen Yoi Hari ini kita kupas Tuntas dulu Masalah si mobil ini Cukupan ya Temen-temen ya Ini dia Cukupan Kelasnya S1 Temen-temen By the way Oh udah pake Ya bodo amat lah Heli ya Yaudah Kalau gitu Kita bawa pulang dulu Mobilnya Temen-temen Yoi Kita bawa pulang dulu Kita lihat Upgrade-upgradenya Penasaran Gue Mobil cukupan ini Temen-temen Kayaknya sih Cukupan aja Gitu ya Ini gak ada yang spesial Kayak Sesuai nama Upgrades And tuning Auto-upgradenya Di S2 Wow Iya sih Karena ini kelas S1 S2 Temen-temen ya Karena mestinya ada yang Gak ada Oke Custom upgrade temen-temen Gak ngebawa bodykit sama sekali Bodykit presetnya juga ada Oke Kita bisa swap engine Ke Ini engine standar juga Gak tau Saya 3,8 liter F6 Twin turbo Sedangkan Mesin originalnya Ini udah Udah twin turbo Temen-temen Kayak begitu Dan Pastinya harus disuap Jadi AWD Karena mobilnya RWD nya Ketaluan Mohon maaf ya Waduh Adanya Bentar Ini Forza Cuman ngasih ini doang Cuman ngasih Kanat doang Nuh Nuh Kayak gitu Kanat doang Makasih Forza Thank you Oh Dan wing nya Cuman Kayak Apa ya Daktil Semacam Daktil Tambahan Karena mobil ini Udah mobil yang Ibaratnya Udah Build in race Gitu ya Kayak gitu Oke Untuk ukuran Bannya Bentar Kita pakein Ban Sleek race Karena ini Kayaknya Si mobilnya Emang terakhir Racing Temen-temen Yuk Bannya ukurannya Standarnya Di 255 Velg 18 Bisa kita naikin Ke 275 Dan Yang belakang Ini lebar banget 375 Yoi Dan Velg nya Oke Velg nya Cukup menarik Nih temen-temen Masih Lebih ringan Masih bisa kita ringanin lagi Eh pake velg Sejuta umat Witsport Sejuta umat Oke Gak apa-apa Terus habis itu kita gedein Ke 19 Temen-temen Oh iya Ganteng ya Ganteng Pol Kalau gini Oke Coba kita lihat Fitment nya Oh iya Emang Kita harus lebarin sih Iya Oke Siap Bagian belakang sih Kayaknya Enggak sih Kayaknya ya Oh iya juga sih Ini Enggak ya Segini sih temen-temen Yoi Emang ya Diperhatikan gitu Fitment nya temen-temen Yoi Race transmission 7 speed 10 Dan drift transmission Pastinya ya Complete banget Oke Kita pake yang 7 aja Cukup Race driveline Dan Race differential Yoi Gue pengen liat nih Pengen liat nih temen-temen Serius Yah Cuman 2 doang Leli Dan drift ya Yang pasti emang Build in race Jadi Mobilnya terakhir racing Itu loh temen-temen Yoi Kita pentokin dulu Berapa horsepower nih Ya Mobilnya ada di 949 horsepower Dengan berat yang Cuman Seton lebih dikit Temen-temen Karena ini Kita tambahin mesin Bukan mesin sih Apa namanya Part-part yang custom ya Dan kelasnya X temen-temen Kelas X Gak ada 1000 horsepower Tapi Beratnya juga Enteng banget Ini ringan banget Seton lebih dikit Doang Gak tau sih Kayak apa Kita cobain aja You will not be able to drive Until you're Yah Gue gak bisa Apa Ngendarain ini mobil Di hot wheels parknya Temen-temen Jadi kita nanti Bawa ke Ini ya Ke jalan utama Dari Forza Kayak begitu Untuk warna Originalnya Cuman ada Hitam doang Gak ada Cat factory yang Aneh-aneh Dan gue selalu Gak pernah Malah Nunjukin Cat originalnya Yang tersedia Dari mobilnya Itu sama sekali Tidak pernah Saya tunjukin Kita lihat aja Langsung di Desain liverynya Untuk liverynya Rata-rata Si racing look Racing look Dan gak ada yang Daily look Karena emang Mobilnya terlahir Racing Ini pake velg apa Keren banget Lupa gue Velg apa Itu velg baru Hot wheels Cukupan Susah banget Gue ngomongnya Astaga Ini aja deh Boleh deh Biar Emang kayak Mobil hot wheels Bener gitu ya Ada red edition Temen-temen Ini by the way Bagus banget Emang bagus sih Ini liverynya Temen-temen Sumpah Kayak racing-racing Road Caman 962 Nih temen-temen Boleh deh Gila keren banget Itu velg apa Lupa gue Velg apa Gue jadi pengen Ganti ke velg itu deh Biar match sama Desainnya gitu loh Eh Ini dia mobilnya Temen-temen Gila Ya akhirnya gue Makein velg yang sama Sama di desainnya Keren banget Emang match Banget ini Desain sama velgnya Gila keren banget Tapi ya Mobilnya tetep Berasa RWD Meskipun udah disuap Jadi AWD ya Gila emang Mobilnya emang RWD Banget sih Iya Kita cobain Tap top speednya Temen-temen Karena mobilnya enteng Meskipun horsepowernya Gak ada seribu gitu ya Eh done Kelas X sih Masalahnya Harusnya ini mentok-mentok Di S2 ya temen-temen ya Jadi jangan sampe Di kelas X Karena kelas X itu Di online Gak ada gunanya Soalnya gak ada Kompetisinya Kayak begitu Oke RWM masih belum mentok nih Wah Kurang Tapi mobilnya Gripi temen-temen Sumpah ini Gripi sih mobilnya Loh Bentar Kok tiba-tiba Ada mobil Disitu Aduh 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 Inalilahi Truk Minggir Minggir Truk Oke Oke Temen-temen Wah Menurut gue Enteng banget Ini Keterlaluan sih ya Speed 400 km per jam Gila itu rame banget Lagi pada antri Sembako Apa ngapain sih Sumpah disitu Astaga Disini tuh Bisa Ngetahuin speed Yang sesungguhnya Gitu ya Astaga Nalingin Gitu loh Maksud gue itu Gila Gila temen-temen Sumpah Harusnya disini Tiba-tiba muncul Gitu ya Mobil MPCnya Ini grippy banget Temen-temen Sumpah Mobilnya Boleh-boleh nih Oke Buter-buter 360 360 360 Ada mobil Doh Truk Doh Muset Nggak dilesuin gue Emang Tapi Mualnya Grippy Temen-temen Nggak bisa buat Drift Sumpah Kayak Grippy Banget Gitu loh Kayak Anak orang Gue susrukin Ke situ Maaf ya Loh dia Kemana Noh Wih Sert Lagi foto-foto Dia Noh Nggak tahu Kalau mobilnya Ngeduk Ngeduk disitu Lagi foto-foto Dia Bodoh amat Bodoh amat Bodoh amat Yang jelas mobilnya Temen-temen Ini sangat-sangat Grip sekali Kejalanan Entah kenapa Enjoy gitu Bawanya Coba kita cobain Sekali di race Kita cobain Pastinya Oke Sebelum kita cobain Kita lihat dulu Starting gridnya Ada Ferrari 288 GTO Ferrari F 50 Temen-temen Itu mobil yang Sangat gue favoritkan Karena enak banget Mobilnya Mercedes-Benz CLK GTR Ini juga Mobil yang Gue favorit Gila Kita start aja Difficulty setting Tetep di pro Temen-temen Nggak gue Naikin Nggak gue turunin Kayak begitu Kita cobain aja Dan Mobilnya Emang bener-bener Terlahir racing Temen-temen Dengan Horsepower Nggak nyampe 1000 Tapi kalau Beratnya Cuman Seton lebih Dikit Itu Gila G G Asli Dan Grip Pange Dia Enak Bawaannya Maksudnya Kalau udah Swap AWD Kalau originalnya Sumpah Susah 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 Edan Edan Si Ini Ya Gue lupa Gue lupa Kalau disitu Tinggungan Mohon maaf Nih Gila temen-temen Mobilnya Enak Sumpah 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 Enak Banget Mobilnya Udah Kayak Handling-handlingnya Ini Temen-temen Handlingnya Si Lamborghini Sesso Elemento Kayak Begini Handlingnya Lengket Ke aspalan Kayak Begitu Oke Ini karena Tracknya kecil Ya temen-temen Jadi gue harus Rada-rada Berhati-hati Gila Mantep Sih Mantep Sih Ini Gak tau Kalau meta Online-nya Gak tau Gak tau Meta Online-nya Ini kalau gue rasa Buat Online Bisa survive Di Class S2 Ya temen-temen Karena mobilnya Enteng banget Cuman Stone Lebih Dikit Itu Enteng banget Untuk Ukuran Mobil Hypercar Asli Gila Mantep Temen-temen Sumpah Mantep Kali ini Gak Mengecewakan Mobilnya Asik Asik Banget Dan Desainnya Juga Keren Super Keren Super Keren Mobilnya Desain Oke Terlahir Racing By the way Ini kayak Porsche Kayak Porsche Asli Apa Emang Mobil Porsche Gue Gak Tau Dan Ini Engine Standarnya Engine Bawaannya Cuman Di Upgrade Aja Kalau Di Swap Engine Kayak Kayaknya Bisa 1000 Hp Lebih Kayaknya Iya Bener 1069 Hp Ini Kelas S1 Dan Kelas X X 1110 Ini Kayak Max 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 1110 Hp Itu Gila Gila Soalnya Gini Beratnya Gak Ada Beratnya Cuman Seton Lebih Dikit Temen Makanya Gue Bilang Mobilnya Pasti Kenceng Sih Horse Power Nya Gak Gede Banget Beratnya Segitu Temen Temen Kayak 1 Banding Satu Ratio Aneh Wah Gila Keren Mobilnya Keren Temen Sumpah Dan Ini Wajib Buat Kalian Coba Online Menurut Gue Sedangkan Online S2 S2 Jangan X S2 S2 Kayak Gitu Temen Tapi Yaudah Kayaknya Video kali ini Segitu Dulu Gue Emang Pengen Coba Si Mobil Cukupan Ini Ternyata Gak Cukupan Mobilnya Lebih Dari Cukup Gue Kira Cukupan Lebih Dari Cukup Temen Jadi Gue Kira Mobilnya B Tapi Ini Spesial Handling Oke Speednya Oke Kelas S2 Pasti Survive Di Online Gue Yakin Kayak Begitu Soalnya Kalau Gue Nunjukin Gameplay Online Lama Banget Intinya Tapi Udah Kayaknya Video kali ini Segitu Dulu Semoga Kalian Teribur Semoga Kalian Mengisi Waktu Buat Kalian Di Hari Satu Malam Minggu Kalian Yoi Yang Lagi Pacaran Yang Jumlu Kesian Yaudah Gue Ayo Bulu Nge Pamit Dulu Sampai Jumpa Di Next Video